Selama bulan Ramadan, tim penggerak PKK Tabalong melakukan safari Ramadan dengan mengunjungi 12 kecamatan sekabupaten Tabalong. Selain sebagai sarana silaturahmi, kegiatan yang dilaksanakan dari 22 hingga 31 Mei tersebut juga sebagai sarana pemerintah daerah untuk membantu para lansia dan anak yatim. Setiap kali kunjungan ke kecamatan, tim penggerak PKK setidaknya membagikan 125 paket sembako pada lansia dan santunan bagi 25 orang anak yatim. Dari bantuan tersebut, penerima manfaat pun merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam menjalankan ibadah puasa dan menghadapi lebaran. Oh masalah depan sembako, ini aku senang kan setelahnya menerima sembako, ini kan dengan ikhlas, aku kan menerimanya. Bantuan sembako sendiri terdiri dari bahan makanan pokok, seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, sirup, dan lain-lain, yang berasal dari pemerintah Kabupaten Tabalong yang disalurkan melalui tim penggerak PKK. Serlino Fahrianti, TV Tabalong melaporkan.